Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan bang, bang, bang Akhirnya komender baru yang kita tunggu-tunggu Telah hadir di original server Yaitu komender baru Angela Jadi seperti biasa Saya akan jelaskannya satu per satu Nanti biar lebih tertata rapi ya Jadi dia punya kombo Plus dengan hero terkuatnya juga lah Biar lebih enak Nanti biar kalian sudah ada referensi Oh saya punya kombo ini memakai hero core yang ini Oke Yang disikit langsung kita masuk ke Dia punya pembahasan fungsi skillnya Jadi dia punya pasif disini Angela melindungi dua hero Yang diletakkan di peta khusus Hero yang dilindungi Memperoleh kebal crown control selama 5 detik Ini ibaratnya kayak kita memakai Battle split inspire Eh purify ya Terus dan juga akan memperoleh 200% mana regen Setiap kali hero yang dilindungi Menggunakan basic attack Mereka memulihkan Empat mana ke hero yang dilindungi Angelanya Wow Jadi hal pertama yang kalian harus ketahui Kombo yang jelasin ke satu ini Tanpa cooldown Nggak ada cooldownnya Dan yang kedua Ini akan buat kita punya hero Akan cepat menggunakan ultimate Menggunakan ultimate Dengan memperoleh 200% mana regen Dan yang ketiga Ada sedikit tambahan Bebas scroll control ya Ini hanya Buat hero yang ditaruh skill Angelanya Jadi nggak akan bisa kena efek stun Dan juga nggak akan Bisa menggunakan Nggak akan mengaruh untuk Seperti Franco ya Kalau Franco narik itu Nggak akan bisa ketarik Terus yang berikut ini ada hero khususnya Hero core khusus yang paling bagus Buat Angelanya skill satunya Dan juga ada kombo-kombo terkuatnya Saya akan jelaskan Satu persatu Yang penting jangan di skip Oke Untuk dia punya cara kasi aktif ini Gampang dan simple saja Nggak usah ribet Tinggal kalian taruh dua hero Di angka satu dan angka duanya Itu langsung aktif Dia punya skill Nanti kalian akan lihat itu Mengenai dia punya boneka ya Ini ibaratnya seperti Apa ya Memakai skill asli Angela yang skill tiganya sih Jadi hero nya itu akan Angelanya akan masuk ke hero tersebut Begitu Cuma bedanya disini Bedanya angka satu dan angka dua Biar kalian nggak bingung Angka satu itu nanti Hero nya itu akan ulti Mengularkan Akan mendapatkan ultimate nya duluan ya Akan menggunakan ulti nya duluan Terus nanti kalau Senai sudah menggunakan ulti nya Dia akan pindah lagi ke angka dua Jadi nanti ke hero yang angka dua itu Dia punya mana akan cepatnya dan akan menggunakan ulti nya lagi Nanti kalau hero yang di angka dua Dia sudah menggunakan ulti nya lagi Akan balik lagi ke angka satu Nanti mananya akan cepat sekali lah naik Begitu secara terus menerus Nggak ada perubahannya sama sekali Nah dan alangkah bagusnya Ini kalian Memang sih bebas ya Bebas untuk semua hero Ini nggak ada batasan sama sekali Harus pakai hero ini Hero ini nggak Itu bebas Cuma ada hero-hero tertentu Yang paling bagus sekali Yang saya sudah mainkan ya Untuk angel skill 1 ini Dan juga ada demo memang Ada hero yang paling bagus Sudah diantara yang paling bagus begitu Jadi disini hero yang paling bagus pertama Yaitu 1-1 1-1 ya 1-1 itu kan dia punya Dia punya basic attack Kan cepat tuh Kalau sudah kayak pakai tambahan Equipment Tambahan ini kan Tambahan item Jadi kayak golden stuff Atau nggak demon hunter Jadi kalau dipasangkan dengan angel skill 1 ini Ibaratnya kayak musuh itu Baru sekali ulti 1-1 nya bisa dua Bahkan hampir sampai ketiga kali ulti Sampai dua kali ulti duluan Bahkan bisa tiga kali ulti duluan Begitu Cuma paling bagus juga Kalian taruh Kalau angel skill 1 ini Taruh dengan crystal elementalis Nggak usah hitungannya Main ke enam elementalis Cukup tiga elementalis Maka hero tersebut tuh Hitungannya kayak bisa unlimited ulti lah Kayak one-one ya Kayak sudah kayak golden stuff Demon hunter Taruh elementalis kan Kayak hitungannya tiga elementalis Itu one-one nya tuh Semakin cepat lagi untuk Ulti bar nya kayak Terbang terus lah Selain warman juga Ini paling bagus roger Jadi war roger tuh Kalau sekali sudah ulti kan Dia akan cepat sekali Buat ulti lagi kan Karena dia punya Basic attack juga Atas speed nya juga Kencang kan Dari roger nya Selain dari roger juga Disini paling bagus Nah ini yang paling favorit Adalah aldos Kalau kalian dapat aldos Apalagi kalau aldos bintang 2 saja Sudah dapat kayak crystal elementalis Jadi aldos plus elementalis ya Tiga saja elementalis ya Itu aldos nya itu Dengan tambahan item Demon hunter Eh demon hunter lagi Pakai golden stuff saja Ibaratnya kayak Baru satu kali basic attack Sudah ulti Baru satu kali basic attack Sudah ulti Ya ibaratnya kayak ulti terus lah Itu yang memang Yang paling seram sekali sih Di aldos Kalau memakai angel skill 1 Dan yang berikut lagi ini Ada lancelot Dan lancelot itu paling enak sekali Kalau kalian pakai skill 1 Lancelot mungkin karina bisa Karina bisa masuk Selain karina juga Link lah Link juga bisa masuk Untuk kayak hero tank Di awal-awal begini Kalian bisa pakaikan Kayak akai Akai Atau gak mungkin kayak yin Jadi semua hero itu Bisa masuk ke angel skill 1 Dan udah punya ulti Akan cepat aktif Cuma Dari semua hero itu Yang paling bagus itu tadi Yang hero yang saya sebutkan tadi itu Itu yang paling enak sekali Untuk jadikan core Untuk jadikan core Buat angel skill 1 nya Jadi Core yang Kayak roger ini kan Yang core disini kan roger Jadi roger nya taruh di angka 1 Biar dia multi duluan Nanti yang di angka 2 itu Mungkin kayak Tambahannya Terserah Kayak cow mungkin Kayak Kimi Intinya Hero core yang paling inti Taruh di angka 1 Dan masalah dia punya Kombo-kombo terkuat disini ya Untuk kombo terkuatnya Yang simple ya Disini kalian bisa pasangkan Walaupun gak lengkap juga Kalian bisa pasang 4 abelase bonti 3 elementalis Mungkin kayak 2 weseret Sudah enak Itu kombo simple ya Itu gak kayak terlalu banyak mikir Yang penting Core nya ada di aldos Apalagi kalau disini aldos sudah bintang 3 Kalian mainnya kayak 4 abelase bonti 3 ele 3 elementalis Tinggal tambahannya kayak weseret Atau gak nonton felet Tambahannya kayak wm Itu dari kalian saja Karena kan 4 abelase bonti Ini biar kita mendapatkan Lebih banyak cuan Itu kombo simple yang paling enak Untuk berikutnya juga Sini mage ya Mage pastinya dengan Hyper Kagura Mage dengan Hyper Kagura ele Atau gak mage dengan Hyper Kagura Apa ini Hyper Kagura ele Hyper Kadita ele Itu semakin ngeri juga nanti Kalau memakai Angela skill 1 Jadi itu kayak mage mystic Atau mage force scan Jadi paling bagus sih mage force scan Biar semakin cepat attack speednya Selain dari itu juga Kalian bisa main Breast my resource man Dengan hyper lancelot ya Breast my resource man Hyper lancelot Itu paling bagus Lancelot itu kalian bikin Ke arah tank saja Lebih kuat juga Tetap mananya normal Akan cepat Ulti dia Selain dari 6 breast layer 6 breast layer ya 6 4 source man Kalian bisa main Ke arah Marshman kad dia Dengan hyper Dengan hyper 1-1 Kalau bisa mungkin Mungkin misalnya kayak 6 marksman 3 ele 3 kadia Jadi wanwanya Begini bitan 3 Golden stuff Taruh ele Nah Kalau wanwanya semakin dikepung Dia akan cepat Semakin ulti Bahkan mungkin kayak Baru turun sebentar Baru 1 kali basic attack Atau 2 kali basic attack Dia akan ulti lagi tuh Makanya ini enaknya Angela skill 1 Terus mungkin kayak Kalau dia juga bagus Kalau seperti roger juga bagus Main ke arah kayak Gunner saber Gunner noten fail Lander itu juga Apa lagi ya Nanti kalian eksperimen lah Itu mungkin yang saya baru bisa Kasih Kombunya buat kalian Mage Mage 4 second Atau enggak Mage L Atau Mage Mystic Terus Breast layer Sourceman Astro Astro Sourceman Juga bagus Marshman kad dia Bagus Westrail 4 second Dengan hyper aldos Atau enggak Gunner Gunner ablase bonti Dengan hyper aldos juga Bisa Bagus juga itu Intinya kalian kembali Ke yang saya jelaskan tadi Dengan hero-hero terkuatnya tadi tuh Kalian ikutikan Oh Aldos hero core nya Mainnya ke kombo ini Lancelot hero core nya Main ke kombo ini One-one hero core nya Main ke kombo ini kan Terus seperti roger juga Hero core nya Main ke kombo ini Nanti kalian sesuaikan saja Atau enggak kayak Mage Dengan hyper kagura Atau enggak hyper kadita Mainnya ke kombo ini Biar lebih enak Itu kan sudah banyak Kombo itu kan Yang bisa mungkin Nanti kalian bisa Banyak eksperimen juga lah Selain dengan Kombo yang saya jelaskan tadi Jadi roger ini Paling bawah Sekau tambahkan ele Supaya dia Seset seset Dia cakar terus begitu Kayak sih Karina lebih oke sih Cuma karina memang Harus itemnya juga Diperhatikan Jadi santinya Final disini Sama-sama Angela skill 1 Jadi Antara roger VS Lancero Nanti kalian lihat Dan ini kalian bisa Ganti ya Nanti kalau kalian sudah bosan Dengan roger mungkin Tinggal roger nya Kalian kasih keluar saja Kasih keluar dari angkanya Begitu kasih keluar Ganti dengan hero lain Kalian bosan dengan Aldos Kalian kasih keluar Aldos nya Kasih taruh ke hero lain lagi Cuma sepanjang Kombo yang saya mainkan Itu yang paling enak Mengarah ke Aldos Sama Wanwan sih Dan satu lagi Lancelot Tiga hero ini Tiga hero ini Paling enak Kalau jadikan core Setelah saya rangkum ya Aldos Kalau sudah bintang tiga Kombo nya Gak usah lengkap-lengkap lah Mau ambur dulu Bagaimana Yang penting dia sudah bintang tiga Yang penting ada Tiga elementarisnya Aldosnya pakai krisar ele Serem Bukan Aldos saja sih Semuanya Cuma memang Yang paling serem itu Aldos Wanwan juga Wanwan ya Kalau memang Wanwan Ini juga item Golden Staffan Tapi intinya Wanwan Aldos Sama Lanci Itu yang paling enak Kalau sudah kayak Light game sekali Mungkin kalian bisa Pasangkan link juga kan Link Kalau mungkin kalian bisa Pasangkan Sun juga Supaya dia cepat Mengeluarkan cloningannya Untuk hero awal-awal Ya tadilah Cuma kok masalah kayak Mau baku adu fight Tetap sih Aldos yang paling ngeri Jujur Aldos itu serem sekali Kalian dapat Aldos di awal Kalian surat 4 sudah dapat Aldos Langsung kalian gas aja tuh Mungkin mainnya ke arah 6-4 ablase Atau kalian main kayak Weser dulu Atau ketika dapet krisar ele Nah langsung kalian tuh Masukkan ele nya Keeper Aldos ele Wuhh Popol Kupa disini Ada yang masih 90 Aurora sudah ya Sudah nonton file ya Seperti yang bagus Seharusnya Aldos bintang 3 sih Karena kalau light game itu Kita gak bisa berharap Cukup bintang 2 ya hero nya Kayak one-one Gak bisa harus bintang 2 saja Kayak Aldos ya Gak harus cukup bintang 3 Gak cukup bintang 2 saja Karena light game ini Maksudnya juga semakin ngeri dia Kalau kalian mau ternak hero ya Ternak hero itu Kayak bikin hero-hero kembar Itu pakai Injilat skill 3 Cuma yang paling Cuma yang paling Cuma yang paling Bisa bikin baik itu Di ini sih Di zak saja Di zak sama martis Nanti dia punya pembahasan lengkap Nanti saya akan bikin lah Biar lebih Biar lebih enak Nah disini bintang 2 Cuma Kalau gak dapat ele juga Sering bermasalah Mungkin gak ada ele kan Gak usah ele lah Kalau gak dapat kayak Atom Golden Stuff kan Yang bikin cepat Dia punya basic attack Itu kan Dia punya mana Cepat naik Kalian fokus ke aldusnya tuh Ini aldusnya Jadi kalau seandainya Hero core yang Hero core salah satunya Sudah kayak lenyap ya Jadi injilatnya tuh Akan fokus ke satu hero Dan ini mungkin kalian juga Bisa pakai sistem Hero lemar Sama hero kuat Jadi Hero kuat tuh Kalian taruh di angka 1 Dan hero lemarnya Taruh di angka 2 Jadi tujuan Kalau seandainya Hero yang paling lemah Sudah kayak Sudah kayak takdown duluan Atau gak sudah kayak Lenyap duluan Jadi Nanti hero core utama itu Dia punya Dia akan fokus begitu Mananya ke hero core yang paling utama lah Jadi hero core yang paling utama itu Dia akan ulti terus Begitu Cuma sih saya taruh Roger sama aldus Karena kan terakhir-terakhirnya Tinggal roger sama aldus aja Cuma tinggal kalian eksperimen nih Kayak roger Ini kan roger di angka 1 Nanti hero di angka 2 Kalian taruh seperti Leslie kan Hero yang lemah kan Leslie Atau kayak Franco Jadi kalau kasihannya kayak Franco Sudah kayak Di take down duluan Atau gak dilenyapkan duluan Maka dia punya angelnya itu Mananya akan fokus ke Hero yang di angka 1 Di rogernya saja Jadi roger itu akan Ulti-ulti dan ulti Atau kecepatan Nge-frame 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 Kebiasaan loh dia Nge-frame Nge-frame Roger full darah hitam Ini cuma kurang item sih Ini harusnya mungkin Demon Hunter Kalau enggak golden stuff lah Ini cuma buku Sama hasilnya Buat apa Coba Tidak ada rasa sama sekali Itu kan Ini kalau enggak ada efek golden stuff nih Ya ampun kalah sama si Popol Yang sudah tahu Biasa carfuri Yang paling bagus Demon Hunter Demon Hunter Golden stuff Yang paling bagus tuh Itu Hmm Lanjut sudah bintang 3 lagi Nanti bintang 3 Jelas skill 1 Kalian fokus di lancenya nih Ini saya enggak tero roger Karena Roger nya kayak ini nih Full darah hitam kan Kalau ditempetin Nggak akan dapat Di efeknya Tuh Ini kalau ada sebidangan 3 sih Auto win Serius Lancar-lancar Sudah lancar Astro Ah sudah golden stuff nih Set 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 Cuma Lancenya sih ngeri Serius Pokoknya Kalau saya 2 hero Masih utuh terakhir begini Yang memakai Angela skill 1 Jadi mananya masih dibagi-bagi Abis Angela yang pakai hero yang pertama Jadi dia akan pindah ke hero kedua Wah saya bilang tuh Mungkin Paling bagus tuh Hero yang kedua Teru hero paling lemah Hero pertama Teru hero paling kuat Jadi kalau hero yang kedua itu Sudah lenyap duluan Mananya tuh akan fokus Ke hero yang utama saja Jadi akan lebih cepat Mananya naik Kasih kayak begitu Soalnya saya juga pernah coba dulu Ih Nggak usah ngeframe lah Please Nggak usah ngeframe lah Tuh Lancelot bintang 3 Astro Power Pakai Angela skill 1 Nah Dia kok pakai item magic ya Sakit ya konsert itu Misalnya dia nambah lifestyle ya Nggak ada rasanya coy Nggak berasa sama sekali tuh Ngeri Lancelotnya Tapi kalau seandainya Lancelot bintang 3 Diadukan sama Aldos bintang 3 Saya masih bisa Saya masih jamin Aldosnya yang menang Ya Tetapi kalau Lancelot bintang 3 Ketemu Wanwan Bintang 3 Baru Wanwannya golden stuff Pakai Tristel LA Lancelotnya pasti kalah Karena saya ketemu Ada di gameplay yang satu Maksud saya berani Bilang kayak begini Seperti biasa Kalau kalian mendengar Ada suara-suara tambahan Di maklumi saja Selalu ada Saya punya setiap gameplay Ini usahnya Aldos bintang 3 sih Ceritanya beda ini Pasti comeback Serius comeback Apalagi kalau dapat Crystal LA Kalau dapat Crystal LA Langsung saya jual Dia punya Gunner 1 Saya jual gunnernya Saya pasangkan LA-nya Biar Aldosnya semakin ngeri Gak ada rasanya Gak ada rasanya Tuh kan Ngorri sekali Tuh kan cuma Construct Astro Dengan itu Guardian Helmet Kok bisa gitu ya Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa